Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi berlakukan sidak ke Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, Kota Jambi, yang merupakan badan usaha milik daerah Kota Jambi, Kamis 16 Mei 2024. Agenda turun lapangan yang dilakukan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti ini di pipi langsung oleh Ketua Komisi 4 DPRD Kota Jambi, Jeff Rizen, dan para anggota Komisi 4 DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam kunjungan Komisi 4 DPRD Kota Jambi melihat sejumlah fasilitas dan pelayanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit itu, kemudian juga mengenai jumlah penerima pegawai P3K yang ada di Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti. Dirinya berharap agar kedepannya Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti ini bisa lebih berkembang dan semakin meningkat pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Fasilitas yang hari ini kami lakukan, kami melihat bahwa serana dan pelasarana rumah sakit Haji Abdurrahman Sayuti ini sudah kemajuan lah, apalagi sudah diperlaksanaan. Hanya saja, tadi kami liat, ruang operasi belum bisa digunakan karena masih ada perbaikan. Itu, kalau itu cepat digunakan akan memberi manfaat kepada masyarakat. Sampai itu juga kami melihat, katanya tenaga baru yang P3K yang diterima sebagai serata satunya. Dan masih ada sisa 53 tenaga honorer TKK di sini. Mungkin kedepannya dengan tampan tenaga ini semangat kerja karyawan mereka. Karena statunya sudah menjadi P3K, mungkin harapan kita rumah sakit ini semakin berkembang dan makin maju masyarakat di sekitar sini menerima ruang berada di keberadaan rumah sakit ini. Ditembakkan oleh kasih pelayanan Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti, Cici menyampaikan bahwa agar harapnya kedepannya Rumah Sakit Haji Abdurrahman Sayuti dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat di sekitarnya. Pelayanan Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih atas penunjungan dari Komisi 4 DPRT Kota Jantungi dan berkat bantuan Biyo-Biyo juga yang ada di sana kami bisa dapat anggaran ya untuk memenuhi serana dan peran-peran yang ada di rumah sakit termasuk juga SDM. Jadi kedepannya kami memang punya visi ya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berbudaya dan ternyata maupun tinggi. Jadi dengan adanya sabores yang sudah mulai sesuai standar dan SDM juga yang sudah mulai banyak kami berharap kedepannya harus lebih baik lagi dari sekarang dan bisa ruang lingkungnya bisa lebih luas. dan kami memang lagi berusaha untuk meningkatkan tim promosi kesehatan rumah sakit supaya rumah sakit ini bisa lebih dikenal oleh kesehatan masyarakat yang terbaik. Terima kasih telah menonton!